Hai hari ini guys gue mau bikin mau makan bakso bikinan nyokap gue ini ada tulang sum-sumnya yang bisa disedot-sedot itu loh nyami banget kan dan gue bakalan review ini ke kalian itu enak banget guys sumpah bikin sendiri tapi bakso nya ini kita mesen ya jadi kuahnya kita bikin sendiri sama sayur-sayurannya gitu loh teman-teman ini sayurannya dan ini juga mie-mienya dan mie kuning pokoknya lengkap banget deh dan ini juga daun bawang berikut daun seledri nya dan juga enggak lupa sambal saus kecap semuanya lengkap ya teman-teman yuk makan Hai teman-teman mutiara semuanya kali ini gue mau makan siang pakai bakso nih guys nah ini bakso bikinan nyokap gue baksonya pesen sih ya cuman kuahnya sayurannya sambalnya semuanya itu bikinan nyokap gua dan ini kuahnya bener-bener eh sekarang tuh udah wangi banget kaldu banget dan gue udah nggak sabar mau nyobain Oke dan ini tulangnya yang bisa di sedot-sedot gitu loh temen-temen oh my god mana gede banget ini dan mangkoknya pun gue pakai mangkok jumbo gitu loh teman-teman Oke sekarang gue mulai pakai sambal ini sambalnya pure javlai semua sambal rawit merah semua wow mantap ya tiga sendok kecil cukup lah ya karena bener-bener pedas banget sih biasanya nyokap gue tuh kalau bikin sambal kecap jangan lupa oke dan bawang goreng jadi ini bener-bener aman banget ya kebersihannya nggak diragukan lagi kalau bakso rumahan Aduh sumpah air udah gue tuh udah netes Aduh kayaknya bawangnya lagi deh Wow oke dan sekarang udah bener dulu kita aduk ya Wow tulangnya kita pinggirin dulu karena kita mau aduk mie-nya wuuh mantap temen-temen Hai tetelannya pun banyak Hai gue mau cobain tetelannya dulu temen-temen mari makan Oh my god gue suka banget ya bakso kuah bakso yang nyokap gue bikin tuh bener-bener rich banget bumbunya berasa bihunnya kalau gue kalau bakso sukanya campur ya jadi ada bihun putihnya sama mie kuningnya mantap banget bakso daging banget aduh ternikmat banget nih makan bakso oh my god hmm 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 mantap temen-temen oh mantep banget hehehe pedes banget sambalnya pun aduh harusnya gue tadi satu atau dua senok aja ya ini tiga senok ketenggorokan biasanya jadi temen-temen ini bakso nya pesen di perumahan gue jadi di perumahan gue ini enak banget semua ibu-ibunya tuh banyak yang jualan jadi semuanya itu ada lengkap dan ga usah kemana-mana gitu loh guys ga usah ke pasen ga usah ke supermarket dan itu semua ada yang jual gitu dan itu semua di anterin mulai dari snek belanja bulanan apapun jadi simpel banget gitu bikin kita makin ga mau keluar rumah hehehe hmm mantap banget mulai makan mulai makan hmm 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 enak banget ya tapi pedis banget gue mau minum temennya Fanta ini Fanta nya rasa koko pandan temen-temen gue belum pernah coba ya rasa baru nih rasa koko pandan wow serasa minum red wine ya gak sih wah iya sih rasa koko pandan jadi kayak sirup marjan yang dikasih soda kayak gitu lah ya mirip lah enak kok gue suka juga oke kita lanjut makan ya bakso nya lembut daging banget sekarang gue mau cobain tulang sum-sum nya temen-temen isinya itu ya coba kita kasih kuah ya biar merangsang dia untuk keluar terus kayaknya harus gue aduk gitu deh jadi harus diaduk temen-temen kita mulai sedot mantap lembut gitu loh ini giznya bener-bener banyak ya nutrisinya bagus banget langsung-sum nya udah gue habisin udah bersih di dalamnya jadi gue bakal lanjut makan bakso nya ini daging-daging yang disini gak gue makan ya karena kayaknya susah deh ini terlalu kenyal sumpah gede banget jadi ada yang tau gak sih ini tuh kakinya apa-apanya ya kakinya kali ya temen-temen aduh pas banget segar enggak dapet ini bener-bener enak mas wow baksonya ngunggut amin kecap nah siapa yang suka nih kayak gini nih baksa campur kecap enak 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 itu sama mamah gue dimasuhin juga tulang-tulang rawannya enak banget garing perfect banget sih ini perfect banget ada tulang rawan tetelan daging, potongan-potongan dagingnya juga ada ditambah ini kalau di Resto lumayan ya kalau di rumah gratis the best gue bilang basun nyokap gue ngalahin apa-apa ngalahin Resto manapun the best mantep rada meler bersih temen-temen terakhir bakso manapun manapun terakhir bakso